Alhamdulillah 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 Muloburkani Dusa Kui gudu Awal mula dusa Adalah gudang Dan cerita kita kejadian Menjelim Terehkan kepada kita Awalnya Manusia Adam dan Hawa Digoda oleh ular Gitu kan Lalu dibujuk sedemikian rupa Sehingga si Hawa Tergiur Oleh bujukan itu Karena keinginan yang Serakah Daripada cukup Lihat, problem-problem Dosa Koruptif adalah Menginginkan Dan bukan Membutuhkan Hawa Ingin bahwa mendapatkan Pengetahuan yang lebih daripada Yang dikaruniakan Tuhan Maka Kemudian menyetujui Bujukan Si ular Gudaan Itu bukan dosa Menyetujui Gudaan Itu yang dosa Banyak Gudaan Tapi kalau kita tidak menyetujui Dan tidak melakukan Tidak pernah menjadi dosa Tetapi Begitu saya menyetujui Gudaan itu Dan saya melakukan Sesuatu Karena digoda Saya menjadi berdosa Kemudian Hawa Yang sudah terguda Dan sudah Makan buah Terlarang itu Menawarkan pada Si Adam Suaminya Digoda Oleh Hawa Kalau Adam menolak Tidak Berdosa Tetapi Adam Pun menyetujui Gudaan Sehingga kemudian Berdosa Juga Dan terus menerus Turun temurun Manusia Bergulat Dengan Dosa Dan di satu Sisi itu Di sisi lain Manusia juga melihat Kesucian Hidup Kekal Kegembiraan Ketika tanpa dosa Dan kemudian Hidup kita itu Dalam dialektika Dosa Tobat Dosa Tobat Dosa Gitu kan Itulah kita Hampir tidak ada orang yang Tobat terus Suci terus Lalu Bertobat Dosa Bertobat Dosa Dan itu adalah Perjuangan hidup Selanjutnya Allah Tidak Menuntut kita Untuk menjadi Suci Tanpa Dosa Ingat Ini Gitu Allah Tidak ingin Hidup kita Dibebani Oleh Bayang-bayang Kesucian Yang idealistik Kesucian Yang Mesra Didosok Nanti aku Panjirkan Kapundut Gusti Yang boho Didosok Hebatnya Adalah Berjalan Dialektika Dosa Suci Dosa Suci Dosa Suci Dipahami oleh Tuhan Dan kemudian Ketika Tuhan Mengajak kita Untuk bertobat Dan hidup suci Kita memang Berusaha Tetapi Nyatanya Jatuh lagi Dan itu adalah Sejarah Keselamatan Tuhan Dari Bopo Adamowo Dari Abraham Sampai hari ini Alam Mengutus Para Nabi Alam Mengutus Seraja Allah Mengutus Hakim Hakim Seperti kita baca dalam Perjanjian Laman Nyatanya Allah Dwi ini Kapok Lombok Doso Muni kapok Dulu Bertobat Menjadi suci Doso Sampai Gostiala 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 Tidak Tiga Tuhan tidak Sabar Untuk menjadikan Kita itu Suci Apa yang Kemudian dibuat Bukan Tantangan Antara Gostiala Di satu sisi Dan nguntut Menungso Supaya orang Suci Orang Hebatnya Tetapi Allah Yang kita imani Dalam Tuhan Yesus Sang Penebus Itu adalah Allah yang Orang Sabar Orang Seroto Orang Lilok Orang Mentolo Dan Kemudian Mengutus Yesus Putranya Putra Allah Untuk Menjirma Menjadi manusia Sang Sabda Sama dengan kita Bahkan Lebih asor Lebih terendah Dari kita Dengan Relaw Bapak Ditalius Sari Dan Itu Menyatakan Kehendak Allah Untuk Menyelamatkan Kita semua Dan Itu kita rayakan Dan kita amini Oleh setiap pribadi Dalam Sakramen Baptis Hebat kan? Sehingga Melalui Kepercayaan Pada Allah Yang menembus Yang tidak rela Kalau kita bergubung Dengan dosa Kita telah Disucikan Bukan Karena Perbuatan kita Tetapi Karena Allah Yang menyucikan Hidup kita Itulah Itulah Kenapa Lain istilah Anak-anak Allah Menyelamat Menjadi Menjadi Anak-anak Allah Maka Sudari-sudara Tidak Tidak Tuhan sendiri telah menebusku Dengan rela menjadi manusia Dan bapak dihsali Itulah yang dialami oleh Ibu Sri Sayegdi Itulah yang dialami oleh para lulur kita Itulah yang akan Dan terus kita alami Baik di dunia ini maupun hidup di surga nanti Amin Itulah kenapa Saya matur marah panjen dengan Kematian itu Bukan akhir Tetapi permulaan Kebahagiaan yang jauh Lebih sempurna Kematian juga bukan Sekedar pengadilan Menurut Keadilan Bukan pengadilan Seadil Khususnya lagi Keadilan Yaitu belas kasih Maka ketika nanti saya dipanggil Tuhan Ketika anda nanti dipanggil Tuhan Tuhan Yesus Sang pembela kita Wongi kita tersenani Wongi kita uri-uri Wongi 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 Sekarang Dosa-dosa yang tersisa Aku Tentu Kurang Kurang Wongi Iman kekantul Iman kekristianan Wongi Wongi Kurang Maka Mati adalah Menerima belas kasih Allah Yang semakin Sempurna Pengetan-pengetan Dan doa kita Adalah permohonan Supaya sungguh Saudara kita Ibu Sri Sayyid Tidak para lulur kita Memang disempurnakan Oleh alat Sehingga sempurna Dalam kebahagiaan kekal Dan menjadi Perdoa yang Top Biar mujarak Untuk kita semua Kurang Wongi Maka Dereki Ibu Maria Dimitria Sri Sri Sayyid Soan Gusti Terus Yang poin terakhir Aku pengen Matur apa Si mau ke Bilalio Apa ya Ini mau Mimpi Mimpi Soal Gusti Soal Gusti Soal Gusti Baik Itu saja Sudah menjadi Kecukupan Bagi kita Untuk mengenangkan Saudara-saudara kita Untuk mendoakan Mereka Terus-menerus Dan Memohon doa Dari mereka Aku Katolik Aku Selesa Urusan-urusan Seketik Ya matur Kalau Bapak Ibu Sekiru Soal Gusti Bumpa Nyumpang Istu Ini Tunggu Selesai Orang Kita Pergi Panjirnya Ketidak Kuburan Yang Ngepek Ngemek Kijing Mereka Tunggu Tunggu Buk Ibu Ini Tunggu Tanah Itama Bagi Kulut Dalam banyak hal Dalam perkara penting Kita Menyuduh Ini Ngarap, mantu, nyekar, seduk, marang, simbah Biar itu saya ngomong kue, nyekar, nyuduh, ngepangis itu Ya Guru kue, gimana percayaan kita Paham, kita hayati dalam sukan cita hidup Amin Terima kasih